Enggol kecil satu ini mungkin nggak terlalu punya banyak fitur, tapi anehnya gue hari-hari ini menikmati banget memakai ini karena dia simple, tapi ngelakuin banyak hal dengan benar. Jadi, halo dan selamat datang di Afterzone Review, dan inilah review gue untuk Shunling UA1S, yaitu merupakan kelanjutan dari, atau bisa dibilang mungkin upgrade sedikit dari Shunling UA1. Dan sebenarnya thank you dulu untuk CSI Zone yang udah kirimin sampel, jadi review ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, feature, user experience, dan juga suaranya. Untuk kalian yang belum tahu tentang CSI Zone, kalian kemana aja? Karena ini sekarang adalah salah satu toko audio yang paling lengkap secara online maupun offline. By the way, gue kasih ini alamatnya kalau kalian mau ke tempatnya ada di Pamulang, toko offline-nya sekarang. Dan juga toko online-nya tuh lengkap banget. Lo mau cari dongle, lo mau cari kabel, lo mau cari ear tips, lo mau cari ayam, mau harga ratusan ribu, mau harga juta, mau nyari headphone, sampai harga puluhan juta. Ada semua. Jadi jangan lupa lihat dulu Tokopedia untuk cek-cek barang apa aja yang mungkin terima kasih buat kalian. Dan juga gue akan kasih link pembelian untuk si Shunling UA1 di deskripsi di bawah. Juga dengan link Instagram CSI Zone karena dia juga banyak media kan berbagai info-info menarik. Ataupun barang-barang diskon dan update mengenai barang yang masuk. Oke, secara build quality dongle-nya sebenarnya simple banget. Dia cuma kayak bentuknya diamond shape cut begini ya, kayak diamond. Lalu dia kecil, jelas kecil ini di ukuran tangan gue cuma segini. Dibandingin sama kayak 771, dia seukuran bahkan lebih kecil kan, lebih ringkas karena dia nggak ada kabelnya itu lepasan, nggak nyambung. Lalu kemudian konektornya dia USB-C. Dan cuma ada single end, single ended port di sini ya. Dan kabel bawahnya seperti ini, simple USB-C to USB-C yang kabelnya di twisted. Oke, secara dongle ini sebenarnya kalau ngomongin fitur ya, ya terus nggak, ya simply nggak terlalu ada apa-apa ya. Dia secara power nggak terlalu gede, di 60mW untuk 32 ohm. Lalu dia juga nggak ada tombol apa-apa di sini ya. Jadi fiturnya basically ada di apps-nya doang, yaitu di edit player by Shanling yang bisa lo download di Google Play. Sebenarnya ada juga di Play Store, cuman gue nggak tau kenapa, apakah versinya belum update atau gimana. Tapi kalau gue colokin ke Apple di iPhone, ya di iPhone gue ini, simply nggak bisa ngatur fitur-fitur atau simply nggak bisa connect aja sama Shanling UI 1S ini. Tapi kalau di Android langsung bisa, jadi gue nggak tau apakah versinya atau apanya. Jadi gue lebih dapet fitur itu kalau pakai misalnya di Android untuk edit player ya. Tapi walaupun dibilang ada fitur, ini basic. Fiturnya itu basic, cuman channel balancing kanan-kiri, lalu gain low-high sama volume. Tapi di sini volume-nya cukup bagus, dia dari 1 sampai 100, jadi cukup presisi. Dan ada bisa ngatur filter-nya, tapi jura-jura filter-nya juga nggak sampai beda-beda banget suara di sini. Ya basically itu doang, fiturnya ada di apps-nya doang. Nah kalau user experience, ternyata kalau gue pakein ini bener-bener enak banget. Karena maksudnya ini kecil, gampang banget gue bawa di mana-mana. Lalu gue ada 2 kabel memang, C2C sama C2 Lightning. Dan ini mau gue colokin ke Apple ataupun colokin ke Android, langsung nyolok. Dan gue pake lumayan lama, ini nggak panas, cuman lebih ke anget aja. Walaupun memang powernya nggak gede-gede amat, tapi gara-gara ukuran, lalu fleksibilitasnya, lalu bisa dicabut kecil begini. Ini gue simplynya user experience-nya really nice. Nah kalau kita ngomong suara, gue harus bawa perbandingan di sini seperti si 771 yang gue juga jadikan benchmark. Dan yang gue waktu itu udah pernah review dikit, jadi Tansim Space Light. Basically kalau misalnya ngomong secara suara, gue masih ngerasa si 771 dari 33 ini paling mendekati netral buat gue. Sementara di Tansim Space Light agak V, sedikit V-shape gitu, bassnya lebih ada dan treble lebih ngecering. Cuman lebih, apa, lebih enerjik lagi. Kalau di sini berasa paling warm dari 33-nya itu, satu yang gue rasakan head-to-head ya badan dengan 771 ini aja. Bassnya itu berasa semakin tebel, vocalnya tidak semaju 771, dan treble-nya berasa lebih smooth. Gue nggak ngomong ini lebih kepotong atau lebih rolled off, cuman simply teksturnya lebih smooth aja. Jadi kalau di IAM yang agak tajam, bisa dibilang 771 ini tetap tajam, disini lebih agak smoothing dikit. Nah, kalau kita ngomongin suara, jadi kayak ya simply dia menebal, suaranya agak menebalkan suara yang gue biasa dengerin gitu. Karena 771 ini masih buat gue lebih netral lah pake apapun. Cuman, yang gue suka dari Shining UA1S ini, sebenernya kalau kita bandingin sama 771 ini, secara teknikal, walaupun suaranya makin tebel tadi ya, secara tonal ya. Cuman teknikalnya itu lebih bagus, tapi sialnya itu tidak berasa di semua IAM. Contoh lah kalau gue pake IAM yang low-end gitu, kayak KZ DeFi, atau IAM-IAM CCA, atau KZ yang murah-murah, itu gue nggak terlalu ngerasa lebih better teknikalnya dimana. Malah kadang-kadang kalau misalnya IAM-nya warm banget ya lebih bening di 771 ini. Dua-duanya suaranya bersih juga by the way. Cuman, kalau gue pake IAM andalan gue kayak si U4S ataupun si I600 ini, ini buat gue cukup berasa jelas di banyak lagu bahwa ini sebenernya lebih, bukan cuman lebih warm, tapi walaupun dia suara lebih tebel. Cuman lebih kepisahnya antar elemen untuk lagu-lagu itu lebih berasa. Jadi, sekali lagi, emang ujung-ujungnya kalau kita ngomongin dongle dan IAM, itu tergantung pairingannya. Gue ngerasa dongle ini lebih cocok ke pairing untuk emang IAM yang sebenernya teknikal cukup bagus, tapi mungkin agak tajam-tajam di atas, jadi lo mau kesannya kayak nobelin dikit gitu. Nah, bisa pake Shining UA1S ini. Cuman Shining UA1S ini tidak direkomendasikan kalau lo mau pake headphone. Karena secara power juga rate-nya di 80mW at 32 ohms aja. Jadi, paling ya gue bisa bilang kayak kebanyakan IAM bisa, cuman tidak terlalu recommended untuk IAM-IAM yang super berat seperti PR2 gitu. Itu buat gue nggak bisa. Cuman kalau kayak... Kalau Truth Ear Zero, Truth Ear Zero Rate, gitu buat gue masih cukup bisa, masih cukup asik bisa pake Shining UA1S ini. Cuman ya, KZ PR2 ataupun headphone buat gue tidak terlalu direkomendasikan. Lalu gue mau share lagi. Secara waktu gue gunain, lalu banding-bandingin sama dongle-dongle lain yang gue punya disini, Kayak Apple ada Apple Dongle, lalu ada Shining UA1S, ada EPZ TP20. Ini gue paling sering pake. Kenapa? Ya, simply gue nggak nyangka ini bakal guna banget. Karena gue punya 2 HP juga. Gue punya Android dan Apple. Gue ganti-ganti gampang banget. Dan dia kecil, gampang dibawa kemana-mana. Nggak bikin tambah berat gimana-gimana. Juga secara suara bersih. Dikasih IAM apa aja yang punya gue juga lumayan cocok. Jadi, so far malah ini yang gue paling sering pake. Dan, believe it or not, ternyata kabel beginian bisa dicopot dan tidak. Itu betul cukup marah di user experience sehari-harinya. Seperti bahkan, kayak Moon Dropdown aja, atau VIOCA A2 sendiri kan tidak detachable. Di sini 700 ribu udah bisa detachable. Dan itu buat gue pengaruhnya lumayan. At least untuk keseharian gue. Jadi, apakah dongle ini recommended untuk dari 700 ribu? Kalau kalian nyari dongle yang banyak fiturnya. Power super besar. Ada button-nya. Ada fitur filter sana-sini. Equalizer, bla bla bla. Bisa dibilang, tidak. Tidak bisa direkomendasikan. Tapi kalau kalian cuma ingin bawa yang simple. Tapi bener semua. Yaitu, kabelnya bisa diganti. Jadi, kalian nggak terlalu takut untuk ke depannya gimana. Lalu, ya power secukupan. Suaranya bersih untuk kebanyakan IAM. Dan tidak kasar. Lalu, juga nyolokin gampang. Langsung connect, segala macem. Ini basic things done right. Yes, gue bisa rekomen dasi untuk kalian yang cuma ingin pake simple ini aja. Dan itu aja untuk review kalian ini. Dan semoga kalian suka. Dan thank you for watching. See you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.